Putra Jen Salimar Muhammad Zarno menahan pilu di pemakaman ibunya hingga tangisnya tak terbendung di pelukan kekasih ibunya. Tangis putra sematawayang Jen Salimar Muhammad Zaro tak terbendung lagi di pelukan kekasih Jen Salimar yang turut hadir dalam pemakaman. Zarno terlihat menangis serta memeluk erat. Ya, tak ada anak yang pernah siap ditinggalkan orang tua, apalagi jika yang meninggal adalah sosok ibu. Hal itu nampak pada sikap anak sematawayang Jen Salimar. Jen yang dimakamkan di TPU jeruk purut dengan prosedur COVID-19 minggu 4 Juli hari ini. Sejumlah keluarga pun tampak hadir di pemakaman termasuk Zarno. Dengan mengenakan baju hasmat dan masker, Zarno pun terliulang. Zarno pun tak mundur sedikitpun saat jenazah Zen dimasukkan ke liang lahat. Perlahan ketika liang lahat tersebut ditutup tanah, Zarno pun tak kuasa menahan air matanya. Ia memeluk sang paman yang berdiri di sampingnya menguatkan. Kesadian tampak terlihat jelas di wajah Zarno yang kini kehilangan sosok yang sangat mencintainya. Ia tampak tertekun memandang gundukan yang kini telah menjadi peristirahatan terakhir ibunya. Zarno sesekali tampak berinteraksi dengan orang-orang yang ikut melayat dan berusaha menghibur hatinya atas kehilangan ini. Dia pun juga tampak mendoakan ibunya di samping kuburan. Sebagai mana diketahui, Jen Salimar menghembuskan nafas terakhirnya pada pukul 04.20 waktu Indonesia berat hari ini. Hal itu pun diumumkan oleh pihak keluarga lewat pesan berantai yang tersebar di kalangan awak media. Sebelumnya, Jen Salimar sempat mengaku mengalami gejala mirip tibes. Namun, belakangan diketahui bahwa ia mengidap COVID-19. Kondisinya pun memuruk hingga dilarikan ke rumah sakit. Setelah beberapa hari menjalani perawatan, akhirnya ia tiada. Selamat jalan Jen Salimar. Semoga amal ibadahmu diterima di sisinya. Dan untuk keluarga yang ditinggalkan, semoga diberikan ketabahan. Dan untuk update terbaru berita-berita terkini dari Triono, agar tak ketinggalan, jangan lupa klik tombol subscribe-nya ya guys. Dan tekan tombol loncengnya, agar tak ketinggalan berita-berita terbaru dari kami. Jangan lupa subscribe.